Assalamualaikum, Halo teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan bahas tentang centang biru yang terbaru di facebook maupun di instagram Yaitu MetaVerified Intro Jadi tanggal 19 Februari 2023 tahun ini Mark Zuckerberg atau CEO dari facebook dan instagram Mengumumkan peluncuran produk baru dari Meta Yaitu MetaVerified Ini adalah layanan untuk mendapatkan verifikasi lencana biru atau centang biru secara berlangganan Untuk langganannya seharga 11,99 USD per bulannya jika dibeli lewat web Jadi sekitar 180 ribu rupiah per bulannya Kemudian 14,99 USD jika dibelinya lewat aplikasi facebook atau iOS Android Jika dirupiahkan sekitar 223 ribu rupiah per bulannya Namun fitur ini baru tersedia di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru Nah buat teman-teman yang mungkin saat ini tinggal di negara-negara tersebut Atau mungkin dari teman-teman punya akun dari lokasi negara tersebut Ya mungkin hasil beli atau mungkin hasil crack Kalian bisa coba fitur tersebut Jadi silahkan cek akun kalian langsung ke pengaturan Lalu ke pusat akun Untuk menu pusat akun bisa di atas kadang juga di bawah Nah jika fitur metaverified sudah tersedia nanti akan muncul di bagian paling bawah ini Klik untuk melanjutkan Nah disini untuk facebook metaverified tersedia namun instagram belum tersedia Tinggal pilih yang facebook Kemudian konfirmasi metaverified Lalu ke halaman pembayaran Disini kalian selesaikan dulu pembayarannya Lalu konfirmasi info profil Seperti harus aktifkan autentikasi 2 faktor Potok profil dan lain-lain Kemudian konfirmasi tanda pengenal yang resmi dari pemerintah Tunggu peninjuannya sekitar 12-48 jam Nah nanti akan ada notifikasi jika sudah terverifikasi Dan kita mendapatkan lencana atau cintang biru Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman Nah bagaimana untuk lokasi yang belum support fitur tersebut seperti di negara kita Indonesia Kita gabung dulu ke daftar tunggu metaverified supaya cepat mendapatkan fitur tersebut Untuk caranya kalian buka browser chrome Kemudian kalian ke penelusuran Kalian ketikan aja metaverified Kemudian klik aja tautan yang paling atas ini Get verified blue check on instagram facebook Nah seperti ini ya nanti halamannya Jika kalian scroll ke bawah Kalian bisa lihat keuntungan mendapatkan metaverified Yaitu dapat verifikasi, perlindungan akun proaktif, fitur eksklusif, dan dukungan fitur langsung Nanti kalian bisa baca sendiri penjelasannya Oke kita lanjutkan daftar gabung terlebih dahulu Nah kalian tinggal klik aja mana yang ingin didaftarkan Instagram atau Facebook Kemudian disini kalian klik gabung ke daftar tunggu Oke sudah ada di dalam daftar tunggu Tinggal kalian tunggu aja nanti akan diberitahu jika fitur verifikasi meta sudah tersedia Atau bisa juga kita bisa kirim email Klik disini Klik aja bantuan komputer Lalu scroll ke bawah Disini dituliskan jika fitur tidak tersedia Klik aja pelajari selengkapnya Nah nanti akan diarahkan atau dibawa ke formulir seperti ini Sebelum diisi kalian disini ubah dulu ke versi desktop Oke ya sudah tampilan versi desktop tinggal kalian isi aja Kita klik dulu kolom pertama Ya pilih akun Instagram, Facebook, atau keduanya Kemudian bawahnya isi nama depan Kemudian nama belakang Sesuai dengan nama Facebook atau Instagram dan tanda pengenal Jika sudah bawahnya masukkan email yang tertaut akun Facebook tersebut Lanjut bawahnya lagi Pilih lokasi negara Kalian pilih lokasi yang saat ini anda tinggal Lalu disini checklist Jika sudah tinggal send atau kirim Dan permintaan sudah terkirim Dan permintaan sudah terkirim Klik OK Dan nanti sekitar 10 sampai 30 menit akan ada email masuk dari Meta Isinya kurang lebih sama ya seperti tadi Terima kasih sudah bergabung dalam daftar tunggu MetaVerified Kami akan memberitahu anda saat fitur ini sudah tersedia Jadi kita tunggu aja hingga fitur tersebut tersedia Namun jika memang produk MetaVerified berlangganan ini masih tetap dilanjutkan Oke kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman Jadi ini cuma sekedar informasi saja Jadi nanti kita sudah siap ya Jika fitur MetaVerified sudah tersedia di akun Facebook yang kita gunakan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye